24 jam dari sekarang, aku akan makan makanan yang dimasakin oleh Siska Kohl Hai Siska Hai Justin Apakah itu benar? Iya, hari ini aku lalu masak buat Justin Dan Justin buat kamu masak buat aku Kalian pasti perasaan, kan rasa gimana? Stay tuned Kamu berani gak makan makanan yang aku masak? Berani dong Kamu berani gak makan masakan yang aku masak? Berani, kan aku liat video kamu Kalau kamu masak itu keliatannya enak gitu kan Terima kasih Justin, aku sehat banget buat masak di luar kamu Ya udah, berarti mending kita masak sekarang nih ya? Oke, oke Mari kita masak Oke, jadi sekarang kita akan masak sarapan Sarapan itu adalah roti Korea Cincang-cincang dulu ya Disini ada sosis ya Kita potong-potong dulu Kita bakal potong lagi ya ini Ini adalah bawang merah Ih, ini talenan bagus ya Ini cuma kecil banget Kita ganti talenan aja lah Kecil-kecilin dulu ya biar rapih Gabungin sama sosis Ini kita potong-potong cabenya guys Yang sudah kita potong-potong kita akan tumis Kita masukin Kita masukkan lada Kita bakal aduk telur nih guys ya Kita bakal aduk telur nih guys ya Wih, gila Kocok telurnya nih guys ya Cukup sepertinya Kita akan kasih Dua sendok makan air Kotong rotinya Nah, kita masukin telurnya Kita taruh rotinya guys Kita tunggu dulu guys Sampai telurnya bisa dibalik A few moments later Kita akan balik ya guys Kita parut disini keju Kita tuang disini sambal bangkok Sekarang kita tutup nih guys Gak bisa dilipat ya Ini harusnya bisa dilipat guys Bocor lagi dari sininya Tidak Kita bikin baru guys ya Wah, langsung mateng dong Terlalu besar sepertinya apinya disini Ini belum berhasil Sekarang saatnya kita tutup ya Akan kita kirim ke tempatnya Siska Oke guys, kamu mau bikin di portalnya Ini aku udah support portal Kita balik-balik aja Ya, udah jadi Juice Wirtualnya jadi Oke guys, Juice Wirtual udah selesai Sekarang aku mau masak nasi garangnya Oke guys, sekarang udah udah kaget Ini dia hasil akhir yang diberkutusnya Mari kita kirim Jadi, waktunya kita kirim Rakti guys Oh, udah dipake tooler ya Wow, kayaknya enak loh Kalau dari penampilan berapa nilainya Siska? 9 per 10 Berapa? 9 per 10 Kedua klap Mari kita coba Aku coba ya Ya, cobain Enak 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 1 sampai 10 berapa sekarang? Kalau dari rasa 8 per 10 8 per 10 Wow Oke, oke Yaudah sekarang kita cobain Makanan Siska nih ya Taraaa Ada tulisan ini Manfaat wortel Meningkatkan imunitas tubuh Menurunkan tekanan darah Melindungi jantung Menjaga kesehatan mata Menjaga kesehatan otak Menurunkan kolesterol Jadi, dalam arti nih Otakku tuh gak sehat gitu Maksud kamu gitu ya? Enggak Kamu kan gak suka wortel nih Bikin kartu itu biar kamu semangat Oh, fungsinya gitu ya Banyak fungsinya Oke Oke Oh, pake gula gak? Enggak Enggak ya? Oh, pantas Jadi, ini bener-bener rasa wortel gitu ya Enak Enggak Kalau dilihat ini nasi goreng Oke Wow Wangi banget Coba yang nasi gorengnya ya Ini pake nasi Enak Enak Dari 1 sampe 10 9 Yeay Kayaknya gara-gara kamu latihan itu ya Nasi goreng berapa ratus juta itu ya Berapa ratus juta aku lupa Nasi goreng ratus juta Iya kan? Iya, iya Aku makan segini banyak gak? Enggak Gimana kamu? Udah kenyang belum? Belum 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 habis 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 Oke Yeay Makanannya enak sekali Aku suka banget Justin suka banget Kenapa kamu bikin aku jus wortel? Karena kamu gak suka wortel Gak suka banget aku wortel itu Makanannya sudah habis guys Kita sekarang bakal lanjut masak Untuk makan siang siska Mari kita masak Jadi sekarang kita mau masakin makanan siang untuk siska Namanya adalah spaghetti carbonara Pertama-tama itu ya Kita bakal cemplungin dulu Spaghetti-nya guys ya Kita bakal rebus dulu selama 5 menit Jadi kita bakal pake timer Pokoknya ini 5 menit ya Ini bawang putihnya Bakal kita hancurkan dulu Bawang-bawang bayinya juga Kita potong kecil-kecil dulu aja Nah Begitu udah masuk ke sini Kita bakal tutup Wih gak bisa tutup guys Gak bisa bisa Sekarang kita bakal hancurkan guys Kita potong dulu Ini 2 lembar guys ya Tumis jamur Berarti jamur kita masukin nih guys Oke udah kering nih guys Ini bawang putih 3 siung Sama bawang bombay 1 per 4 siung Smoked beef-nya juga Oke Smoked beef Kita aduk-aduk lagi Berica Pala bubuk Depung Sekarang kita masukin air Spaghetti-nya Kaku spaghetti-nya dong Susu full cream 80 ml Parmesan Terus selanjutnya Kita pake cheese spread Aduk-aduk guys Ini selanjutnya kita bakal pake Kuning telur guys Satisfying sekali Coba ini Coba ini What this dude Gamur Thank you Bye Cobain lagi disini Enak ya Puji Tuhan Rasanya enak guys ya Ini masaknya gini panas ya Padahal udah pake AC kita guys Sekarang plating guys Namanya ini plating ya Untuk memperindah Ininya Yang terakhir Kita sprinkle dengan Ini Parmesan-nya nih Biar Estetik Sekarang aku lagi masak makan siangnya Dan ini ada Mashed potato Dan daging steak Oke guys setelah kentangnya empuk Kita tirisin Sekarang tinggal kita halusin aja Butter Kita masukin cream Sekarang kita masukin kentang yang kita udah halusin Dan aduk sampai bener-bener creamy Oke guys setelah diaduk jadi smooth kayak gini Siap dimakan Seperti itu Mungnya harum banget Sekarang tinggal pindahin steaknya ke mashed potato Jadi Jadi kita bakal masak nasi goreng Bahan-bahannya udah ada disini Ya Oke sekarang kita bakal potong-potong basonya Oke basonya udah selesai dipotong Ini alat penghancur bawang Oke Punya Jessica Jane Ini lucu banget nih cara pakenya nih ya Kita kan kentengin dulu Dan kita disini tarik-tarik doang nih Jadi Wow Kita siapin disini Ayam Udang Sama baso Diprat Ini namanya tumis Setelah itu kita masukkan ini baso guys Baso 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 Hmm Kecium wanginya Hmm Cukup lah ini udah cukup Kita orak-arik telur guys Jadi kita orak-arik nih guys ya Sampai telurnya kering Nanti kita masukkan bawang guys Oke Kita saatnya bawang guys Aduk-aduk lagi dulu Ini ya Ini kita masukkan Serut Kita masukkan nasi nih guys Nasi Kecap asin Kecap manis Kita kasih penyedap rasa guys Gulanya dikit aja guys Oke Sudah deh cukup Sudah jadi Wow Kita tuang Sudah jadi Sekarang Mari kita kirim Sekarang kita masak makan malamnya Tumis bawang putih Terus kita masak lidah sapi Kita tumis lidah sapinya Kita tumis Kita tumis Masih Bikit aja Karena udah malam Jangan banyak jadi guys menurut akhir makan malamnya semuanya udah jadi ini ada makan siangnya makan malam dan minuman-minumannya ada air kelapa sama jus mangkuk kita masukin dan minuman-minumannya ada dua mari kita buka kamu buka dulu baru nanti aku yang buka oke kayaknya ini pasta deh mbak O jangan dibuka dulu ya itu soalnya makanan malamnya iya aku gak liat ditutupin tisu juga itu guys jadi siska gak bakal bisa melihat kecuali dia bisa dia punya mata tembus pandang ya pasangan dudur kan ini caternya enak loh ini kamu yang masak beneran kok kamu gak percaya sih tapi ini caternya bagus banget kayak gilaparan 1-10 berapa keliatannya ini appetizing sih ini juga gelapernya 10 per 10 sih 10 per 10 bagus guys gila oke kita buka nih guys 1 2 3 tara wow ini siapa ya ini ada minuman lagi jus semangka lengkap dengan fungsinya guys ya jadi disini tuh siska bikinin ini guys ya wow ada mashed potato dan juga ada daging aku kalau misalkan pesen daging guys ya aku biasa pesen warnanya kayak gini nih medium rare ya medium rare ya namanya medium rare kita sekarang bakal panasin dulu guys habis itu kita bakal cobain mari kita makan wih katanya enak loh guys mari kita coba enak 10 per 10 enak ini enak spaghetti virus kita cek thank you justine enak banget maaf banget kameraku itu error guys tiba-tiba ya kalian udah liat ya makanannya aku udah sinematikin dan tadi aku udah makan kita tadi itu ada ngobrol sama siska cuman kalau misalkan kalian liat siska itu ngomong-ngomong-ngomong itu sebetulnya itu percakapan antara aku dan siska cuman karena mungkin suara aku gak kerekam jadinya ya kalian ngeliat video siska lagi ngomong aja guys ya tadi ya sebelum ini aku udah makan udah hampir habis tadi pas aku udah mau habisin kameranya mati untung belum habis ya tapi ya maaf oke gak apa-apa jadi sekarang kita bakal ini guys ya bakal review ulang lagi nih ya review ulang lagi oke kita makan nih guys namanya apa tadi siska aku sampe sekarang itu gak hafal loh kagosima wagyu kagosima wagyu pokoknya ini harganya tuh guys ya bisa beli skin legend lah ya iya kan jadi terima kasih banyak nih siska bayangin gak sih kita makan skin legend gitu ya gila guys ya emang enak banget sih guys rasanya empuk banget dagingnya ya enak banget empuk banget aku ini udah menjelaskan ini berapa kali ya kedua kali ini kedua kali karena tadi mati guys kameranya hmm enak banget guys kalau dari 1 ke 10 berapa? kalau menurutku ya ini ya 11 yeee pertama memang rasanya enak kedua aku itu baru pertama kali makan kayak gini guys karena kan harganya mahal aku pernah beli daging kayak gini guys cuman dagingnya itu yang tipis ini gila terima kasih siska sama-sama hmm justin hidden talent bibirku sampe kegigit hati-hati lu makannya saking semangatnya guys saking semangatnya guys ya ini aja sen review ala siska kali ini aku makan ke agosima wagyu dikirimin langsung oleh siska kau pas aku buka kameraku langsung error gimana sih kameranya gini hmm rasanya enak sekali dagingnya empuk sekali seratnya lembut sekali kamu tuh jago banget tiruin suara aku mirip ya? berapa sahaja nadanya tuh kayak bisa perfect pitch gitu loh mess potato nya enak sekali rasanya asin dan gurih hmm on point banget nilaiku 11 dari 10 aku suka sekali terima kasih siska makanannya sudah habis ini adalah jus mangga mari kita coba kita cobain ya rasanya enak sekali aku suka banget beda sekali dengan jus wortel yang rasanya unik sekali habis ini enak banget enak banget enak banget wortelnya dibanding wortel yang biasa aku makan itu kayak lebih manis cuman tetep aja aku gak suka wortel gitu kalau ini enak banget jadi sekarang siska ini kenyang jadi kita harus nunggu guys ya kenyang banget aku sebetulnya masih kuat loh maksudnya langsung makan lagi tuh masih kuat cuman gak enak gitu kan kalau aku makan sendiri kita bakal nungguin dulu mau jam berapa nih siska kita lanjut makan dua jam lagi dua jam lagi berarti sekitar setengah lapanan gitu ya kita bakal lanjut lagi untuk makan malam jam setengah delapan mari kita tunggu taraaa akhirnya kita bertemu kembali halo sekarang jam menunjukkan pukul jam delapan sekarang gantian aku yang buka duluan gimana makanannya mulai mari kita buka taraaa ada jus lagi sepertinya ya kita liat jusnya dulu guys oke wow bukan jus ternyata ini adalah air kelapa air kelapa ini kamu buka sendiri kelapanya iya aku kamu buka sendiri kamu tau gak aku sampe sekarang gak bisa buka kelapa emang susah sih ini ada fungsi-fungsinya juga nih guys ya luar biasa sekali terima kasih banyak nih ya kamu lengkap banget nih udah makanan minuman juga lagi kok gak enak jadinya mari kita buka wow ada daging sapi eh ini ini ya yang kamu cerita itu lidah ya iya lidah aku pernah makan guys ya aku suka banget waktu itu di traktir sama evos guys ya jadi aku pesannya banyak-banyak guys ya aku doain banget sih cuman kita bakal cobain nih guys ya ketika siska kolanya masak rasanya bakal seperti apa sekarang geliran aku buka wih ini tutupin tisu nasi goreng iya nasi goreng seafood aku suka seafood itu ada ayamnya juga by the way jadi lengkap ya kalau ayam goreng kayak kamu 100 juta kan tanpa seafood kan iya makanya kupunya itu 800 juta ada lagi ayam dan ada udangnya nasi goreng yang 400 juta cek oke kita bakal panasin dulu guys a few moments later mari kita makan dari tampilan gimana nih siska kayak justin kasih effort banget nih guys lihat tuh ada dekorasinya ada cabai-cabainya baso ikan sama udangnya tuh tertata rapi banget di atas gitu guys gak tercampur wih tampilan nomor 1 bos gitu tampilan nomor 1 tampilan nomor 1 bagus-bagus oke mari kita coba enak ya siska serius kak dulu aku pengen jadi chef cocok sih chef justin aku tidak bisa menyanyi chef bobon untuk rasa berapa nih siska dari 1 sampai 10 berapa menurut 10 per 10 gila ini enak guys aku gak bohong oke sekarang aku cobain ya masukan kamu ya kenapa lidahnya sapi itu gepeng gini ya apa gara-gara dimasak jadi gepeng dislice aslinya gede banget oh aslinya itu tebel dislice gitu ya ini tuh segede gini oh oke enak-enak seminggu dimasaknya siska kok guys ya naik 5 kilo bisa-bisa kita sama aku juga dimasaknya jelasin naik 5 kilo kamu ini ngeliat resep gak kalau kamu masaknya enggak berdasarkan apa yang aku coba di Melbourne aja gimana kalau besok pagi aku masaknya tanpa resep boleh aku mau tau dong jangan-jangan pakai resep ini belum nutu belum nutu itu loh belum nutu enak loh masalahnya kayaknya kalau chef-chef bikin oke lah ini juga ada bibit-bibit unggul nih masak yang paling kamu suka diantara tiga yang aku masak apa tadi spaghetti spaghetti ya untuk kamu apa? dari bumbunya aku suka yang ini rasa dagingnya aku suka tadi apa namanya aku lupa lagi langsung udah namanya kagoshima wagyu oke iya iya itu lah aku suka itu kalau rasa dagingnya ya habis habis ya itu banget kamu habis gak? habis habis sekarang kita bakal mereview ini ya air kelapa ini berapa ratus juta nih kalau ini? ini berapa ratus juta nih? ya terserah kamu nih 300 lah ya 300 juta oke kita cobain guys oke kelapanya manis sekali aku suka banget rasanya segar sekali terima kasih Siska sama-sama justir air kelapanya langsung habis karena rasanya enak sekali aku suka banget akhir apa? selamat mencoba oke kita ini ya lanjut besok pagi berarti ya makanan terakhir guys dalam 24 jam ini guys ya kira-kira apa yang bakal Siska masak dan apa yang bakal aku masak kita lihat besok stay tune guys ini kita udah pagi hari ya kita bakal masakin lagi untuk Siska karena Siska itu kemarin bikinin aku jus terus kita sekarang bakal bikinin jus juga untuk Siska jadi tinggal kita masukin aja nah kita bakal pake sendok biar airnya tidak muncrat-muncrat ya oke guys kita sekarang bakal langsung aja pencet oh dipencet lah lama ya? selesai selesai kita sekarang bakal tuang nih guys ya oke jus manganya jadi oke jadi sekarang kita bakal masakin stick salmon crispy guys ya oke jadi kita masukin disini 3 sendok makan butter selanjutnya masukin bawang putih kita aduk-aduk dulu guys selanjutnya kita masukin krim guys krim keju kita kasih lada kita kasih gula dan juga kita kasih garam tapi garamnya kita gak boleh banyak-banyak dulu guys karena keju sudah asin jadi kita coba sedikit dulu nanti kita bakal cobain ya oke kita sekarang masukin guys daunnya masukin air lemon ini kita ganti sendok ya udah pas nih jadi sekarang kita bakal masak salmonnya jadi disini kita udah siapin salmonnya kita bakal balurin garam setelah udah dibaluri garam minyaknya lumayan banyak gini gini nah gini ya kebalik kebalik oke oke dan disini supaya gak mengkerat guys kita tekan gini guys ya jadi ditekan-tekan seperti ini supaya salmonnya tadi tuh gak mengkerat guys sepertinya sudah saatnya kita balik ya oke guys sekarang kita bakal plating dulu supaya tampilannya tuh bagus gitu ya ada lemon tarok lemon disini jadi ini salmon yang tadinya harganya 100 ribu guys ya bisa jadi harganya 300 ribu dengan cuma satu daun gini gitu ya diginiin set woi kita bakal taro brokoli guys nah brokolinnya dimana ya sini boleh nah pertama kita rebus telur guys ini telur kampung potong mortel guys buat potato salad nanti zucchininya kita campur di potato salad ini aku lagi rebus kentang sama wortel dan zucchini buat potato salad Terima kasih telah menonton! 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 Dibandingkan jus manganya Karena gak bisa keumur pake jus mangan Jastin Jangan dihabisin lah Terima kasih sudah menonton Channel Siska ada di deskripsi di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya